Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Safaris Immunology Kita melanjutkan pembahasan mengenai Jenis-jenis dari interferon tipe 1 Sekarang kita masuk ke Interferon Omega Memang pembahasan interferon Yang paling banyak itu memang Di interferon tipe 1 Yang kalau tipe 1 ya Itu interferon alfa dan interferon beta Sedangkan untuk interferon yang lain Memang pelitianya memang tidak segencar Yang interferon alfa dan beta Sehingga informasi mengenai Interferon tipe 1 selain alfa dan beta Itu memang relatif sedikit Dibandingkan dengan interferon alfa dan beta Nah tapi meskipun demikian Yang sepatas yang kami tahu Mengenai interferon omega dan yang lainnya Selain alfa dan beta Yang tipe 1 kita sampaikan semaksimalnya Nah nanti yang kita bahas adalah Definisinya apa Siapa yang menghasilkan interferon omega Bagaimana induksinya Sampai fungsi dari interferon omega Nah kita lanjutkan Interferon omega itu adalah sebenarnya Yang mudahnya sitokin anggota dari interferon tipe 1 Yang umumnya dihasilkan oleh leukosid Dengan susunan asam amino nya itu Mirip dengan interferon alfa Dengan kemiripan 62% Juga mirip dengan interferon beta Dengan kemiripan 33% Jadi interferon omega itu Lebih mirip ke interferon alfa Dibandingkan dengan interferon beta Nah kita lanjutkan Sudah diketahui ya Siapa yang menghasilkan interferon gamma Yaitu sel leukosid Terutama oleh sel leukosid Nah bagaimana induksi interferon omega Ya interferon omega itu Dihasilkan oleh leukosid ketika ada Leperan virus Jadi kalau virus masuk ke dalam Sel leukosid Atau ditangkap oleh sel leukosid Misalnya maka Virus itu akan dikenali oleh Sensor yang ada di sel leukosid Pathogen recognition receptor Sehingga nanti Dari PNR itu Mengirimkan sinyal intrasel Untuk mempengaruhi eksplasi gen Yang menjadi interferon omega Ya kita lanjutkan Bagaimana sinyal intrasel Ketika interferon omega itu Berikatan dengan reseptornya Jadi reseptor yang terkenal omega Seperti hanya Interferon tipe 1 yang lain Maka interferon omega itu Reseptornya adalah Ipnar 1 dan Ipnar 2 Ya nanti Ipnar 1 dan Ipnar 2 Kalau sudah berikatan dengan interferon omega Maka dia akan mengantipkan Jamnis kinase Sehingga Memposporilasi Start Kemudian start yang terposporilasi Akan membentuk dimer Kemudian masuk inti sel Untuk mempengaruhi ekspresi Dari gen target Nah bagaimana aksi interferon omega Aksinya sama dengan Aksi interferon tipe 1 yang lain Nanti bisa dilihat detail di Interferon tipe 1 bagian 1 Nah kita lanjutkan Apa fungsinya dari interferon omega ini Ya memang Fungsi interferon omega itu adalah Antivirus Dia punya peran Melawan virus Antiproliferatif Untuk mencegah pembelahan sel Sehingga bisa dipakai untuk Antitumor Karena tadi Ada kemiripan 63% Antara interferon alpha Dengan interferon omega Ya maka Tidak heran jika Fungsi dari interferon omega itu Mirip dengan interferon Alpha Kenapa kan Interferon omega itu Juga mempunyai efek Untuk meningkatkan Immunitas alami Ya Init immunity Nah mengenai Init immunity Nanti insya Allah Kita akan bahas Pada waktunya Ya tentang Immunitas alami Insya Allah Panjang lebar Nanti ya Nah Saya kira demikian dulu Untuk interferon omega Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax